Halo Sobat Perut Show Terima kasih Pak, sudah diberi kesempatan untuk kita untuk terlihatkan ya Jadi apa isinya Balai Beli Dari Tanah ini Mungkin dari Bang Arti gimana kita agendanya? Agenda kita, pertama kita melihat lokasi dimana ada tempat kebenihannya Lalu itu satu-satu mungkin kita lihat cara kebenihannya seperti apa ya Karena kita ambil nol bang ya, kita sama sekali gak tahu nih Ini kita juga surprise ya, ada teknologi ternyata di sini Yang gak pernah kita lihat gitu ya Sederhana, maksudnya teknologinya sederhana tapi bekerja gitu Mungkin kalau kita langsung aja kita langsung ke lokasihan Yuk Mario Ya jadi ini kita sudah bersama dengan Pak ada ya kita mau menelusuri nih seperti apa sih produk dari Balai Budidaya Perikanan ini ya ini sekarang kita mau ke arah mana Pak ya kita menuju ke kegiatan teknisnya kegiatan teknis Pak ya wah ini guys dari sini kita sudah bisa melihat aktivitas dari rekan-rekan Budidaya nih ya iya itu bener-bener di tengah laut Pak ya Iya nanti kita sampai ke sana juga Mas kita menyelusurinya dari pakan alami jadi biar biar kita ini ya bener-bener ya bener-bener Pak tunggu pakan alami ini maksudnya gimana Pak ketika ikan itu umijah Oke iya kan menghasilkan telur iya telurnya menetas menjadi larva ya larvanya itu kan harus diberi makan ya bener-bener itu makanannya berupa ini ada jauh planton sama fitoplankton untuk fitoplankton nih alga kerennya alga ini Hai ini skala lab dulu dari skala lab ke skala akuariu lalu ke Masal Oh ini 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 makanan ikan ini Pak ya iya mohon maaf saya nggak bisa lihat apa sih Pak selain air berwarna hijau ini Pak ya maksudnya kita juga kita awam ya kita nggak pernah tahu ini yang kali saya lihat ini hanya air berwarna hijau iya iya ternyata ini makanan ikan ya Bang Ardi sebelumnya pernah tahu nggak kalau ini makanan ikan eh pernah pernah tahu si alga cuman kalau melihat langsung baru kali ini sorry Pak ini ini maksudnya ada ada bakteri atau Oh tidak fitoplankton 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 berarti ini makhluk hidup ini ya Pak ya Iya ada fitoplankton ada jooplankton oke oke jadi ini ini makanan alaminya Pak ya ini skala lab skala Marshal skala Marshal karena kita di lab dulu setelah skala Marshal iya 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 ini juga merupakan pakannya roti fair roti fair itu dia memakan alga ya sama dia pun roti fair itu untuk dimakan sama benihnya jadi bener-bener rantai makanan guys jadi kita ngasih makan ikan ya yang mana ikan tuh nanti untuk makan ikannya lagi guys bener ini rantai makanan Bang iya ikan makan ikan kan iya ikan makan ikan kan ujung-ujungnya boleh Pak ini fasilitas untuk kita untuk ikan komoditas yang di kita itu ada bawal bintang ikon kita iya bawal bintang takap putih dan kerabu ini contoh takap putih bukan ka-ka-ka putih ya pak iya kok gak kelihatan ikannya pak ok oke kita sel kita sel iya Oh ini bawal bintang Oh ini bawal bintang ya pak Oh ini gede lah Gak nampak tadi ini ya Ternyata ada dong ikannya Kelihatan lah ya Kelihatan Sorry pak Mau nanya pak Ikan-ikan yang disini Jualnya kemana pak ya Kami untuk kepriaga Kita Sebetulnya permintaan Maksudnya ini dijualnya ke pasar lokal atau Iya Target kita kan sebenarnya untuk Ada program-program Program pembantuan bumi Wilayah kerja BVBL Batam ini dari Kalimantan dan Sumatra Luar biasa ya Luar biasa ya Kita ditarget untuk kasih bantuan juga Iya Kita lihat yang Kita akan geser ya Yuk pak Yuk Wah ini salah masuk laptopnya Bawal bintang Ini lompat gak pak ya Iya Enggak Enggak Oh banyak kali ya Wal bintang ya Iya Wal bintang Ini kalau dilihat mereka bergeraknya muter pak ya Iya Dia Perenang aktif Oh perenang aktif Jadi gitu Makanya kalau saya perhatikan kolamnya lingkaran Ini apa ya Iya Untuk menegahkan menegah Jadi ketika mereka muda Ini Pergiannya keluar Telurnya menghambal Dari sini Ya Lepasannya Tolong pak Itu gitu untuk telur Telurnya masuk sini juga pak Iya Ada yang menghambal Oh Masuk sini Di kisah rato kayang Iya Selain bawal bintang Ada juga Kakak putih Dan Ini ada Ikan yang Ikan yang Ikan mas Ada ikan mas Ikan mas Kerapu Bang lu paham gak sih sebenarnya tentang ikan bang Enggak sih Enggak kan Ngikut aja sih Demi apa pun Sumpah ya Tipe-tipenya aneh-aneh ya Bawal kakak putih Coba Ikan kerapu Jain grouper Kerapu Kertan Oh Nah Beratnya 90 sampai Bisa mencapai 200 kg 90 sampai 200 kg Guys Itu Dua orang ya Makan itu belum tentu Sanggup itu pak ya Wah ini kolamnya aja segini Ikannya bisa bayangin gak kalian sebesar apa ya Oh Besar ya pak Nah Berasnya 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 Gimana Pak Ijal Ini baru Bapak Ijal baru ke sini ya Rizky gimana perasaannya sampai tempat ini? oh keren, tajuk sih baru sampai ke Batam ya, ternyata ada yang hal seperti ini ya bisa mensupply untuk Kalimantan dan Sumatera tadi benar-benar makanya ya, makanya ikan juga jadi ini ikan ya guys ikan, dikasih makan ikan iya, ini tadi, apa namanya pak? apa, ikan apa? ikan rucah sorry pak, ini bukan ikan yang dilindungi oleh negara, bukan pak ya soalnya saya pernah lihat di berita itu ada ikan yang besar apa sih, Arapaima itu kan dilindungi ya, kalau ini enggak pak ya ini ikan konsumsi pak iya, ikan konsumsi yang ada di Restaran Salam ikannya Kepri ini enggak enggak, ini enggak mungkin kita makan sih guys kayaknya makan tongkol aja kita udah kenyang itu? enggak enggak, besar ya itu sama ini tempat mijahnya ya istilahnya mijah itu beranak pak ya pak? kawin kawin ya sorry kawin ya kalau kucing cuy kucing itu bahasanya kawin kalau ikan mijah ya iya 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 ayo bang Ardi ketinggalan wah ini kita di gedung mana nih pak? setelah telurnya keluar telur kita tebar ini ada unit pemenihan kerapu ada unit pemenihan bawang telurnya telurnya penatas penatas ya itu prosesnya baru ke pendederan wah ini udah kayak skala industri ya nih pak? bisa dibilang ini skala industri ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati